Terima kasih. Terima kasih. Atas kabar itu kemudian ada pendalaman tentang isu-isu yang berkembang, kemudian memastikan, mempelajari yang pada akhirnya nanti akan dijadikan pertimbangan buat saya, buat partai untuk mengambil langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang nyata, langkah-langkah yang mungkin menjadi bagian dari menuju pendaftaran itu. Terima kasih. Saya kira enggak, saya kira ini menjadi sepenuhnya kan keputusan Mas Anas kalau itu benar. Atas pertimbangan-pertimbangan mungkin masukan-masukan dari banyak pihak, tapi tanggung jawabnya ya tentu menjadi keputusan pribadi. Persiapan KPU Jatim Jelang Pilgub Jatim 2018 akan kami sejikan untuk Anda di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di update pagi.